Intro Banyak belajar dari peristiwa peperangan yang terjadi dari negara lain memang sangat diperlukan bagi Indonesia sebagai upaya untuk mempelajari teknik dan taktik serta kemampuan bertahan Sebagai negara yang defensif, Indonesia selalu mengupayakan untuk memperkuat militernya dengan alutsista untuk bertahan Banyak lini yang masih bisa ditingkatkan lagi untuk memperkuat pertahanan Indonesia salah satunya dengan adopsi penggunaan rudal antikapal berbasis pantai Upaya yang cukup revolutioner ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan industri dalam negeri Untuk itu tahun lalu Indonesia sudah menandatangani Memorandum of Understanding dengan Ukraina terkait pengadaan rudal antikapal Neptune beserta transfer of teknologinya Walaupun saat ini Ukraina cukup babak belur diserang Rusia Toh kita belum membatalkan kontrak juga Ada beberapa alasan mungkin yang sebenarnya membuat kita tetap teguh berpegang pada rudal Neptune Selain karena pabrikan Biro Desain Luck yang bersedia memberikan transfer of teknologi Rupanya Neptune yang waktu itu dipinang Indonesia belum menyandang predikat battle proven Kini Neptune benar-benar bertaji di medan perang Sebelumnya kapal penjelajah Rusia Moskwa kelas Slava milik Angkatan Laut Rusia resmi dinyatakan tenggelam oleh Kementerian Pertahanan Rusia Walaupun Rusia melaporkan hal ini terjadi karena ledakan di ruang penyimpanan amunisi Namun Ukraina mengklaim bahwa kapal tersebut dihajar oleh dua rudal antikapal Neptune yang diluncurkan pasukannya dari wilayah Odessa pada tanggal 13 April 2022 lalu Hal ini diperkuat dengan ditariknya seluruh almadah Laut Rusia di Laut Hitam menjauh dari garis pantai Odessa guna menghindari jangkauan rudal Neptune yang mampu menyesar target hingga 300 km Dari foto yang beredar banyak analis meyakini jika kapal ini benar-benar dicerot oleh Neptune karena di bagian lambung kapal terdapat dua lebang besar seperti terkena tembakan Dan yang paling terbaru informasi intelijen Amerika mengatakan bahwa mereka menduga kapal Admiral Makarov kelas Grigorovich Barbori ini juga terkena hantaman rudal Neptune rudal yang sama yang berhasil menenggelamkan kapal Moskva Walaupun hal ini belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut apakah hal ini menyebabkan kapal tenggelam atau hanya mengalami kerusakan Sebagai informasi, satu rudal Neptune ini dirancang untuk dapat menenggelamkan kapal yang berbobot hingga 5000 ton Ukraina sendiri menciptakan rudal Neptune dari rudal antikapal KH-35 buatan era Uni Soviet yang ditingkatkan kemampuan jangkauannya dan perangkat elektroniknya Jika Indonesia nanti benar-benar mendatangkan Neptune maka Indonesia perlu sekali yang namanya drone intai maritim, pesawat awaks, dan pesawat mengintai yang mampu berbagi data informasi karena Neptune saja belum cukup untuk menjadi sebuah ujung tombak jadi Neptune nanti dapat diperlakukan untuk eksekutor dan alutsista lainnya sebagai mata dan telinga Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!